Berbagai tarian tradisional meramaikan Pesta Budaya Pampang di Desa Budaya Pampang, Samarinda, Utara. Pesta ini digelar terutama saat panen maupun hari ulang tahun desa. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengaku sangat menyukainya. Bahkan ia rela mengurangi jadwal kunjungannya ke Tiongkok demi bisa menyaksikan pesta adat ini dari dekat. Pertama sekali lagi kami sampaikan sebelum kita memulai acara kita siang. Hari ini saya hadir di penutupan acara Pesipal Bulaya Dayak Kenyah dan hari ulang tahun desa Pampang GED51. Atas nama prioritas provinsi Kementerian Timur kami menyebabkan selamat ulang tahun dulu ya. Saya sangat mengapresiasi sebagai bentuk apresiasi saya, saya dalam kunjungan kerja ke Tiongkok sekarang kan. Jadi saya sengaja mengawalkan kedatangan saya harusnya pulang tanggal 25, saya pulang tanggal 22-an. Ketua Dewan Adat Dayak Kaltim, Zainal Arifin menyatakan pesta budaya Pampang sudah semakin berkembang. Agar gemanya meluas, ia meminta semua pihak ikut mendukungnya. Target yang ingin ia capai yakni meningkatkan jumlah wisatawan di Kalimantan Timur. Ibu Maria Lupes Pimpin secara kristiani, mari kita berdoa. Semoga kita umum dengan Adat Dayak Kenyah Timur, bagaimana saya, jadi oleh karena itu saya sangat bersungguh, sehingga acara hari bisa berjalan dengan baik. Ini harapan, ya ini salah satu ikon wisata kita. Dan keempat kita minta dari semua stakeholder, dan sebuah pihak untuk bisa mendukung agar supaya itu betul tadi sudah sampai ke Pak Lidik Umbung. Karena habis ini jadi tempat ini keunjungan wisata air. Pesta budaya Pampang tahun ini digelar tiga hari. Selama kegiatan pengunjung disuguhi berbagai hiburan adat Dayak Kenyah. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda.